Halo, selamat datang lagi di area Games ID. Kali ini gue mau ngebahas mengenai game Crysis Remaster Trilogy. Game ini rilis 19 Oktober 2021 untuk semua platform termasuk Nintendo Switch, yak Nintendo Switch juga kebagian. Dari segi story, di versi remaster ini sayangnya gak ada suntikan story baru di dalamnya. Story-nya masih sama seperti versi original-nya. Crysis 3 story-nya agak dipaksakan ya, Crysis 1 masih oke lah, tapi kalau kalian mencari story terbaik, tetap ya pilihan gue tuh jatuh ke Crysis 2. Dibanding 1 dan 3, 2 ini paling oke sih dari segi story-nya. Dari segi gameplay, disini masih sama seperti versi original-nya. Kalian masih bisa melakukan stealth ala Crysis yang membedakan tentunya dari segi FPS. Apalagi kalau kalian dulu main di konsol PS3 atau PC kentang, dimana FPS maksimalnya itu cuma 30. Udah gitu gak stabil lagi. Tentunya versi remaster ini menjanjikan FPS yang lebih tinggi, dimana kalian bisa dapet di 60 FPS, yang bikin gameplay-nya ini terlihat lebih smooth. Untuk grafiknya sendiri, di versi remaster ini tentunya kalian mendapatkan peningkatan dari segi resolusi up to 4K, adanya HDR, kemudian FPS di 60, dan disini kalian juga bisa merasakan ray tracing untuk versi konsol dan juga PC. Tapi mesti diingat ya, ray tracing di versi konsol ini cuma ada di Crysis 1 remaster aja, sementara untuk 2 dan 3 cuma tersedia di PC. Kalau kalian cek versi konsol di Crysis yang pertama, di bagian setting grafik ini kita bisa pilih settingan ray tracing, sementara untuk 2 dan 3 itu gak ada opsi untuk ray tracingnya. Bagi gue yang dulunya main Crysis di PC dengan spek PC pas-pasan, apalagi dulu kray engine ini terkenal dengan engine yang berat, yang bikin PC kita sampai angkat tangan. Ketika gue main di versi remaster ini, peningkatan grafiknya berasa ya. HDR, ray tracing, dan resolusi tinggi Dibuat grafik di versi remaster ini berasa beda dengan yang originalnya. Buat kalian yang belum pernah main seri Crysis atau pengen bernostalgia lagi dengan kualitas yang lebih baik, kalian bisa beli versi remaster ini. Tapi kalau kalian gak tertarik dengan seri Crysis atau udah pernah main dan dirasa cukup dengan tampilan versi originalnya, kalian bisa skip game ini. Sekian video dari area game CD, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!